Halo semuanya aku Renspel hari ini kita akan membuat melon farm atau pumpkin farm di main kerbetok ataupun MCPE versi 1.18 dan pertama-tama yang kalian butuhkan disini adalah tempat yang datar terserah kalian mau membuatnya dimana jika kalian di desert kalian cukup menaruh tanah atau dirt tapi jika kalian sudah berada di tempat yang ada tanahnya kalian tinggal merapikan di sisi-sisinya setelah kalian merapikan tempatnya kalian lubangin dulu sebanyak 9 blok untuk menandai bagian tengah farmnya kemudian di bagian ujung belakang sini kalian taruh air lalu di depan sini kalian taruh hover mengarah ke depan dan di depannya kalian tinggal taruh satu chest atau barrel terserah kalian gunanya air yang di tengah sini adalah untuk mengantarkan si pumpkinnya atau melon kalian nanti ke arah chest yang kalian taruh di depan sehingga nanti kalian tidak perlu memakai rail dan juga minecart hover sebagai alat bantu kalian untuk mengumpulkan si pumpkinnya dan juga melon pumpnya kemudian dari belakang sini dari tempat air yang kalian taruh di paling belakang kalian cangkul lalu kalian lompatin satu blok dan kalian cangkul lagi dan kalian cangkul sampai satu blok sebelum airnya mengarah ke hopernya dan juga kalian tanam sekalian pumpkin kalian atau melon yang kalian inginkan begitu juga dengan yang sebaliknya kalian cangkul dan lompatin satu blok lalu kalian tanam dengan melon ataupun pumpkin kemudian di setiap belakang tanah yang kalian cangkul kalian taruh stires atau anak tangga gunanya stires ini adalah untuk mempermudah kalian menaruh observer nantinya jadi meskipun kalian tidak menggunakan stires atau anak tangga juga tidak apa-apa lalu di setiap stiresnya atau anak tangganya kalian cukup taruh air agar nanti di setiap tanah yang kalian cangkul bibitnya bisa tumbuh dengan lancar dan kalian taruh observer dengan mata menghadap ke bibitnya lalu dari belakang kalian taruh piston mengarah ke airnya mengalir dan yang terakhir kalian tinggal sambungin di belakang observernya dengan resondas terakhir kalian tinggal tutupin pumpkin farmnya atau melon farmnya sesuka kalian dan pumpkin farm kalian atau melon farm kalian sudah jadi seperti ini kalian tinggal tunggu aja sampai si pumpkinnya tumbuh mungkin sekitar dua hari dari Minecraft kalian atau dialect kalian atau kalian bisa tunggu selama 15 atau 20 menit untuk melihat hasil pumpkin ataupun melon yang didorong oleh si pistonnya jadi nanti setiap pumpkin ataupun melon yang tumbuh di sampingnya si observernya bakal otomatis ngedeteksi bibitnya dan resondas yang ada di belakangnya bakal mengirimkan sinyal ke piston kalian sehingga nanti melon ataupun pumpkin yang berada di depan pistonnya bakal hancur ditaprak oleh si pistonnya dan kemudian dialirkan dengan air yang kalian pasang di tengah mengarah ke hopper kalian yang taruh di depan dan kalian bisa melihat hasilnya di chest yang kalian taruh di sebelah hoppernya dan jika kalian ingin menambah farmingnya kalian cukup membuat yang sama seperti ini di sebelahnya atau kalian bisa membuat di depannya secara memanjang caranya kalian cukup hancurkan block yang ada di depannya dan juga hopper sekaligus chestnya dan kalian taruh ice block di hopper yang kalian hancurkan tadi dan di atas ice nya kalian taruh pressure plate lalu di depannya kalian taruh air dan yang terakhir kalian tinggal mengikuti step-step yang awal tadi block yang kosong seperti ini kalian bisa taruh block apapun untuk menghiasi farmian kalian dan juga untuk menjaga melon kalian ataupun pumpkin kalian macet ataupun setuk di tempat-tempat yang kalian tidak inginkan dan kalian tinggal memilah-milah antara farmian yang satu dengan farmian yang lain dengan melon ataupun pumpkin yang kalian butuhkan oke kayaknya segini aja pumpkin farm ataupun melon farm jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya sampai ketemu lagi dan sampai jumpa see ya see ya sub indo by broth3rmax